Pemirsa kita berjumpa lagi dalam program Infocus Informasi Khusus dan hari ini saya hadir di Balai Kota Mongpani Kota Batu Dimana hari ini Rabu 13 Desember 2023 sedang diadakan siaran pers penindakan barang kenang cukai ilegal Kota Batu Tentunya yang diadakan oleh Satpol PP Kota Batu bekerja sama dengan Bea dan Cukai Kota Malang Didapati 2.813 bungkus pokok ilegal atau 56.260 batang dan juga 299 botol MMEA Nilai barang dari kegiatan ini adalah Rp70 juta dan potensi kerugian negara Rp37,6 juta Dengan penindakan ini bisa menurunkan rokok ilegal Kalau rokok ilegal turun nanti harapannya penerimaan cukai naik Nah kalau penerimaan cukai naik nanti ke masyarakat akan dari penerimaan cukai itu kembali dalam bentuk GBHCHT Dana bagi hasil cukai hasil tembakong Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Rp37,6 juta dan juga dipersembahkan oleh Rp37,6 juta dan juga dipersembahkan oleh Rp37,6 juta dan juga dipersembahkan ke masing 42 Rp37,7 juta-teluar Rp37,7 juta dan juga dipersembahkan oleh Yaaah 요ymau Yaaah Praise God Aduh, ayah ini-ayah ini sih, dicelok-celok gak semangat Pasal 54 dan Pasal 56, Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Aduh, burung terus diurusin, bojone nyelok-nyelok adik, mau gak direken Apa tobo, bojone isu, bojone nesu nesuai Gawat, iya Gawat, iya Gawat, aku aneh, bojone nyeriwisai Lapa, ibu? Ayah, saya rokoan-rokoan ini, gak bahaya tangin ini Wes, ya, stop rokoan-rokoan ini Loh, lihat terus Gak iso, bu Lagian, ibu ini nyapo, ngomongnya jelas Ibu mau telah nonton iklan tau ya Gak boleh rokoan-rokoan ini Wala, bu Rokokan ini ya Mulai jaman kolobendu sampai jaman milenial ini Paling laris, bu Tak kandani sampean Tapi ya, nak pomoan ini ketahuan Iso kena dipenjara ya Wes, gak usah murus itu Sek, tah, yah Pedagang yang jual roko tanpa cukai ini ini Iso dipenjara limang tahun Apamanya ini pasti ilegal Pasti ini gak bayar pajak Dan komposisi ini ini pasti ini Sembarangan Iso menyebabkan perusakan kesehatan ini loh Apa itu? Uwes, bu Rokokan polosan ini Paling murah Jarinnya ibu masih ngirit Pokoknya kudu mandik ya Rokokan ini Masih lama Ibu Maha aku nak pomoan jadi perkara Apamanya kerungu ketanggani Buat jenis mbak Iso lo rokoknya murah Uwes, wes anggel Uwes, saya begini Ini apaan nih? Gitu, mas rokok Jarinnya ibu mau kuwi loh Lah ikilah sehono toh ya Lapa leko jalur duwe Maneh Lah, aku lo kontek Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Kepala Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Acara gempur rokok ilegal ini tentunya dalam rangka menekan peredaran rokok ilegal Dan tentunya meningkatkan penerimaan negara di bidang cukai Bidang cukai bersama Satpol PP Kota Batu tentunya terus melakukan operasi gempur rokok ilegal Dan operasi gempur rokok ilegal ini telah disisir oleh Satpol PP Kota Batu ke beberapa toko-toko dan wilayah yang ada di Kota Batu Dan tentunya kita akan dengarkan bersama pemirsa bagaimana dengan temuan-temuan yang sudah dilakukan oleh Satpol PP Kota Batu terkait dengan penemuan rokok yang kena cukai atau rokok ilegal hasil penyisiran dari beberapa wilayah yang ada di Kota Batu Terima kasih Terima kasih telah menonton Dan potensi kerugian negara 37,6 juta Kegiatan dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembako Selain kegiatan OBSDAP dan Satpol PP Kota Batu telah melaksanakan sosialisasi, operasi pasar Terima kasih atas kerjasama yang sudah terjalin selama ini dari Satpol PP dengan Cukai Malang Nah untuk hari ini, operasi hari ini didapati juga MMEA ya pada hari ini untuk rokok ilegal tidak didapati Tapi didapati MMEA atau minuman mengandung etil alkohol ya minuman keras Minuman kerasnya berbitar, cuman tempat penjualannya tidak memiliki izin Jadi untuk tempat penjualan MMEA ini harus memiliki izin NPPPKC sehingga barangnya juga ditegah Ya pemirsa diadakannya siaran pers di sore hari ini tentunya juga mengacu dari kerangka dana bagi hasil cukai hasil tembakau Tahun anggaran 2023 di bidang penegakan hukum Dan selama tahun 2023 ini pemirsa telah dilakukan 4 kali operasi penindakan Dimana ada 2 diantaranya operasi gabungan yang dilakukan bersama antara BC Malang dan Satpol PP Kota Batu Memirsa dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut ini telah diamankan sebanyak 39.930 bungkus Atau setara dengan 798.600 batang rokok ilegal berbagai merek Dan dengan modus tanpa dilekati pita cukai dan dilekati dengan pita cukai palsu Kita akan saksikan kembali seperti apa jalannya pres rilis yang berlangsung di sore hari ini Dan ibu masih masifnya kegiatan ini, ini seperti apa sih ibu bisa diceritakan? Ya, baik mas jadi untuk kegiatan gempur rokok ilegal ini Ini memang untuk meningkatkan ya kepatuhan dari masyarakat ya Agar tidak mengkonsumsi, tidak memproduksi rokok ilegal dan juga terkait dengan penerimaan cukai Jadi dengan adanya rokok ilegal ini nanti tidak membayar cukai Jadi penerimaan cukai nanti bisa tidak terpenuhi seperti itu ya Kemudian juga dari rokok-rokok yang ilegal mungkin pasarnya akan terbagi dengan rokok yang legal ya Karena harga jual rokok ilegal tentunya lebih murah Karena tidak membayar penghutan negara yang harus dibayarkan di rokok ya Yaitu cukai, kemudian PPN hasil tembako dan juga pajak rokok Ya, pemirsa hingga sore hari ini masih diberlangkukan preslilis penindakan barang kena cukai ilegal Kota Batu Dimana di belakang saya wartawan juga memberikan pertanyaan yang dijawab langsung oleh anggota dari bedan cukai Kota Malang Dan kami informasikan bahwa preslilis kali ini dibuka oleh Bapak Suwarno Selaku kasih monitoring dan penindakan Satpol PP Kota Batu Dan di belakang masih berlangsung proses tanya jawab yang dilakukan oleh wartawan mengenai penindakan barang kena cukai ilegal Atau penemuan hasil dari rokok-rokok ilegal berdasarkan hasil sisiran yang sudah dilakukan oleh Satpol PP Kota Batu beberapa hari yang lalu Ibu sejauh ini persentase di Kota Batu sendiri akan rokok ilegal seperti apa Ibu? Ya, kalau Kota Batu mungkin ya wilayah kerja pengawasan Bia Jukai Malang memang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu Memang di Kota Batu ini tidak sebesar ya, baik di Kota Malang maupun di Kabupaten Malang Jadi termasuk mungkin tidak, termasuk sedikit Ini kan disampaikan, juta-juta bakal diokrasi berimbangkan Kan tetapi, tahun hari kan kita kesennya untuk wilayah tetap waktu tujuh kali Oh ya Satu bumi anji, jauh-jauh Itu berikutnya yang mana pun, yang tujuh atau empat Yang bener-bener, karena yang tujuh itu ada di satu pergiatan Kalau total penindakan di Kota Batu ada empat ya Dua itu dari Mandiri dari Bia Jukai Malang Kemudian dua operasi gabungan dengan Satpol PP Kota Batu Ya pemirsa dari hasil penyisiran Satpol PP Kota Batu di wilayah Kota Batu khususnya Selain ditemukan 39.930 bungkus cukai hasil ilegal Juga didapati 299 botol MMEA golongan B dan C Tanpa memiliki izin NPP BKC Sehingga dari tim juga melakukan pencegahan dengan penyegelan terhadap MMEA tersebut Sehingga keseluruhan BKC ilegal tersebut didapati dari jasa ekspedisi dan bangunan yang menyediakan Dan juga menawarkan BKC ilegal Hal ini juga disampaikan dari perwakilan kantor Bia Jukai Malang Untuk barang buktinya, rokok ilegal nanti itu kemustahannya seperti apa? Prosedur ke depannya? Oh ya, jadi untuk rokok ilegal nanti barang buktinya ini prosesnya akan sebelumnya akan menjadi BDN Barang dikuasai negara, kemudian menjadi BMN, barang milik negara Nanti kami akan meminta persetujuan dari KPKNL untuk pemusnahannya Sampai saat ini sudah dilakukan 4 kali pemusnahan 4 kali pemusnahan 16 juta batang dari total 18 juta batang, rokok ilegal Bu, ini mau izin Kalau untuk Milaukota Batu, ini kan memang untuk manisah pasarnya Karena bukan produksi ya Bu, ya Tidak ada patung Tetapi dengan pencapaian yang sudah disampaikan ini Kira-kira itu membawa manfaat apa untuk masyarakat atau kecukainya sendiri? Bagaimana Bu? Ya Kurun 1 tahun ini? Kalau rokok, jadi dengan penindakan ini bisa menurunkan rokok ilegal Kalau rokok ilegal turun, nanti harapannya penerimaan cukai naik Nah kalau penerimaan cukai naik, nanti ke masyarakat akan dari penerimaan cukai itu kembali dalam bentuk GBHCHT Dana bagi hasil cukai, hasil tembakong Pemanfaatannya sendiri untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesehatan dan juga untuk penegakan hukum Seperti saat ini yang kegiatan dengan satu GBHT Yang untuk kesehatan itu diantaranya untuk pembayaran GBJS ya Pak ya Kemudian untuk kesejahteraan masyarakat, ini untuk peningkatan hasil produksi Kemudian bantuan langsung tunai ke pekerja pabrik rokok ya Mungkin dari rekan-rekan wartawan pernah juga meliput berita tentang ini ya BLT ya, baguan langsung tunai dari DBHCHT Juga banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang dari DBHCHT ini langsung untuk ke masyarakat Artinya pada saat Pemimpi melakukan penindakan terkait pengawatan legal Saya dikatakan bahwa ini sukses untuk hari nama-nama, sekarang atau menurut saya Jadi kegiatannya, kita melakukan kegiatan, penindakan itu terdapat, kita berhasil menitah ya Atau menindah rokok ilegal Ya, makanya berhasil Harapannya, ini ya, kalau kita, kita kan tetap ingin menekan peredaran rokok ilegal Jadi harapannya tahun depan ya tetap dilaksanakan kegiatan ini Di tahun depan juga dana bagi hasil itu juga, ini ada juga, ada juga mungkin lebih, lebih nilainya ya Kalau tahun ini kan Kota Batu ini dapat sekitar 29 miliar ya Pak ya Mungkin tahun depan akan naik lagi Jadi, untuk alokasi, untuk penegakan hukum bertambah Harapannya ya, kegiatan penegakan hukum, kegiatan operasi gabungan ini tetap dilaksanakan Ya, pemirsa masih berlangsung press release penindakan barang kena cukai ilegal Kota Batu Yang dihadiri oleh beberapa wartawan yang ada di Malang Raya Tentunya, acara ini merupakan kegiatan sidak dari Satpol PP Kota Batu Yang bekerja sama dengan pihak dan cukai Kota Malang Acara sidak ini sudah dilakukan beberapa hari yang lalu Dan hari ini diumumkan bahwa dari beberapa penemuan cukai kena ilegal yang ada di wilayah Kota Batu Di antaranya 39.930 bungkus dan juga 299 botol MMEA Maka, diketahui juga total potensi kerugian negara Ini pemirsa yang hampir mencapai 534.263.400 rupiah Dan perkiraan dari nilai barangnya ini sebesar Rp1.2.243.000 rupiah Kan yang disitu ini tadi yang cukai barangnya Nah, untuk yang penjual seperti apa? Oh, ya Kalau penjual ini kita lihat juga Kalau misalnya penjual hanya satu slope, dua slope Kita lakukan sosialisasi, kita lakukan pembinaan Kita lakukan sosialisasi Tapi dengan apa? Kita juga menyampaikan jangan sampai nanti ada penindakan lagi Ada obscap lagi, masih menjual juga Bu Ijit, ini kan barangnya didapati dari jasa ekspedisi Dari jasa ekspedisi itu dari mana itu? Maksudnya dikirim dari Pak Nabi Oh, dikirimnya Ini, jadi kalau yang dari jasa ekspedisi itu Dari penindakan yang mandiri, dia juga kayak Malang ya Jadi memang saat ini banyak juga hokok ilegal Yang ditawarkan dan juga kemudian dikirimkan ya Karena penjualan online itu ya, lewat online Nah, ini dikirimkan melalui jasa ekspedisi Kalau pengirimnya, pengirimnya itu Kalau kita dari jasa ekspedisi Pengirimnya ini mas Terus apa, dari nomor HP Terus apa, biasanya Apa ya, mungkin disamarkan Baiklah, rekan-rekan yang media Demikian tadi sudah sampaikan hasil Dari kegiatan kami yang terakhir ya Sebenarnya ada kegiatan yang paling akhir Yaitu pemusnahan barang bukti Namun, karena waktunya sudah mepet ya Sehingga terpaksa itu tidak bisa kita agendakan Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi Dari biad dan cukai Mampu ya Mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan Dari warga masyarakat ya Berkaitan dengan program pemerintah Tempur rokok ilegal Atau pemberantasan barang kena cukai ilegal Mudah-mudahan ke depan ya Peredaran rokok ilegal Maupun barang kena cukai ilegal lainnya Bisa diminimalisir Sehingga Selain bisa meningkatkan pendapatan negara Dari sektor pacar langsung Juga yang terutama adalah Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Saya kira itu yang bisa kami sampaikan Terima kasih sekali lagi Atas kegiatan rekan-rekan media semuanya Akhirnya saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa telah kita saksikan bersama Jalannya press release Terhadap penindakan barang kena cukai ilegal Yang berlangsung di depan Balai Kota Amungtani, Kota Batu Tentunya acara ini diadakan oleh Satpol PP Kota Batu yang bekerja sama Dengan bea dan cukai malang Dalam sosialisasi gempur rokok ilegal Tentunya kita semua berharap Dari adanya kegiatan ini Rokok ilegal yang semakin ada di masyarakat ini Boleh semakin diminimalisir Tentunya sehingga negara ini juga tidak terlalu merugi Dan demikian pemirsa yang bisa kami informasikan Dari kegiatan press release di sore hari ini Saya Gisela Tahapari dan Juru Kamera Rizki Melaporkan dari Balai Kota Amungtani, Kota Batu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!